Dengan kekayaan alam dan budaya yang tersebar di lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia sangat kaya akan berbagai budaya dan potensi wisata. Sayangnya yang masih saja jadi favorit hanya Bali. Mengapa? Bagaimana sumbangan pariwisata pada PDB? Pariwisata bergerak menjadi salah satu sektor pendorong perekonomian. Pada 2014 sampai 2018, sumbangan sektor wisata bagi produk domestik bruto PDB rata-rata meningkat sekitar 7 persen per tahun. Laju ini merupakan salah satu yang terbesar di antara 21 sektor lapangan usaha di Indonesia. Besaran kenaikan sumbangan sektor pariwisata bagi PDB tak terpaut jauh dengan pertumbuhan sektor informasi dan telekomunikasi serta sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh di atas 7 persen. Kenaikan pertumbuhan nilai tambah produksi dan jasa wisata mengalahkan pertumbuhan sektor industri pengolahan pertambangan dan pertanian yang selama ini menjadi andalan perekonomian nasional. Pada 2018, target kontribusi wisata pada PDB nasional yang diharapkan 5,25 persen dapat tercapai. Sementara kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional di 2017 adalah 5 persen. Jumlah ini meningkat dibanding sumbangan sektor pariwisata terhadap PDB pada 2016 dan 2015 yang berturut-turut adalah 4,13 persen dan 4,25 persen. Pada 2018, devisa negara yang ditargetkan terkumpul Rp223 triliun mampu dibukukan Rp224 triliun. Adapun jumlah kunjungan wisatawan Nusantara mencapai 303 juta perjalanan melebihi target Rp270 juta perjalanan. Yang belum tercapai adalah target untuk wisatawan mancanegara. Tahun lalu, jumlah wisatawan asing ditargetkan 17 juta orang, tetapi realisasinya 15,81 juta orang. Pemerintah berharap dapat menarik wisatawan asing hingga 20 juta orang tahun ini lewat 10 destinasi wisata Bali Baru. Destinasi wisata prioritas yang masuk dalam Bali Baru yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger, Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Morotai, dan Wakatobi. Sementara tahun ini, pemerintah membidik devisa dari pariwisata sebesar 17,6 miliar dolar Amerika. Devisa diperoleh dari belanja Wisman di Indonesia. Di dalam neraca pembayaran Indonesia atau NPI, angka yang dihitung bukan hanya jasa perjalanan Wisman di Indonesia, namun juga jasa perjalanan wisatawan Nusantara saat berpergian ke luar negeri. Berdasarkan data Bank Indonesia, jasa perjalanan di NPI pada Januari sampai Maret 2019 surplus 1,365 miliar dolar Amerika. Surplus diperoleh dari jasa perjalanan Wisman di Indonesia sebesar 3,404 miliar dolar Amerika. Dikurangi jasa perjalanan wisatawan Nusantara yang berpergian ke luar negeri sebesar 2,039 miliar dolar Amerika. Namun selama ini, Bali masih jadi tujuan favorit wisatawan dalam dan luar negeri. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada Januari sampai Mei 2019, Indonesia menerima 6,37 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dari jumlah itu, sebanyak 2,291 juta Wisman masuk melalui pintu Bandara Ngurah Rai Bali. Wisman yang masuk melalui Bandara Ngurah Rai ini merupakan yang terbanyak daripada pintu masuk lainnya. Dari seluruh objek wisata di Indonesia, mayoritas kunjungan yaitu 98% adalah dari turis lokal. Kunjungan turis mancanegara relatif sangat minim. Situasi terbalik ada di Bali. Jumlah kunjungan wisatawan asing ke Pulau Dewata lebih banyak daripada wisatawan domestik. Pada 2017, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 56%. Sedangkan wisatawan dalam negeri, 44%. Dari sekitar 20 pintu kedatangan internasional di Indonesia, sekitar 40% turis asing masuk melalui Bandara Ngurah Rai Bali. Dari sisi asal negara, turis asal Malaysia paling banyak datang ke Indonesia pada 5 bulan pertama di tahun ini yakni 1,304 juta orang. Ada pun turis dari ASEAN, sebanyak 2,556 juta kunjungan. Sementara merujuk data sektor akomodasi, makanan, minuman pada produk domestik regional bruto PDRB yang merupakan representasi sektor wisata, terlihat hanya sejumlah provinsi yang pariwisatanya maju pesat. Dari 34 provinsi di Indonesia, ada 4 provinsi dengan sumbangan pariwisata terhadap perekonomian daerah relatif besar. Daerah itu adalah DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Kontribusi pariwisata per tahun di DKI Jakarta dan Jawa Timur masing-masing berkisar 5%. Sedangkan Yogyakarta sekitar 9% dan terbesar ialah Bali hampir 20% setahun. Selain keempat provinsi ini, kontribusi pariwisata di wilayah lainnya rata-rata kurang dari 3%. Bahkan ada 9 provinsi yang memiliki kontribusi pariwisata sangat kecil, yakni kurang dari 1%. Daerah itu adalah Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Ini ironi karena kesembilan provinsi itu terkenal dengan pesona alam dan budaya yang luar biasa. Sebut saja di antaranya Labuan Bajo di NTT, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Sukuto Raja di Sulawesi Barat, Pulau Morotai, dan Ternate di Maluku Utara, serta Raja Ampat di Papua Barat. Sesaat lagi, Fakta Data akan membahas potensi wisata di luar Bali. Terima kasih telah menonton!